di pos kita abisin dulu baru kita mulai video iya fokus kita ya konten boleh tapi tetap profesional ibadah iya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat saya ubatku masyaallah alhamdulillah hari ini kita mau menyiubahin lagi udah beberapa kali sih umroh pake skuter kebetulan sahabat saya baru dateng dari indonesia hatinya kodar umroh semangat pokoknya susah untuk berjalan akhirnya dengan terpaksa dan bahagia saya menemani ini umroh ketiga kalau pertama jadi ikuti ya perjalanan kita naik skuter sama pahalanya karena Allah tau apa yang kita butuh kan jadi kita ideikan Allah tau kalau emang kita tidak mampu saya udah jalan dua kali sayang segera sehat insyaallah mudah-mudahan ya amin ikuti terus ikuti terus ya perjalanan kita tadi harganya udah kita kasih tau berapa tadi 230 real berdua kalau misalkan cuman tawak doang 57 ya 50 kalau untuk sayidon juga sama ya tapi kalau kita milih dua-duanya per orang 115 ikuti terus ya assalamualaikum di pos kita abisin dulu baru kita baru video iya fokus iya fokus kita ya konten boleh tapi tetap profesional ibadah weh kamu siapa namanya naupa kalau ini udah orang udah tau se-indonesia bang haji amin terkenal di langit bang haji amin ya Allah ya Allah ya Allah bismillahirrahmanirrahim menuju ke insyaallah yang spesial ini karena batu ini umbangnya untuk haji kita kemarin hanya berdoa ya pas satu bulan puasa bareng salam entah itu gimana caranya kita bisa ketemu lagi disini di dunia aja sama Allah dipertemukan dengan doa di akhirat yakin di syurganya Allah kita bersama amin ya Allah yang selalu dirindukan Allah tentunya amin salam dari Mekah Al-Mekah Al-Mekah Alhamdulillah indah banget Masya Allah pengen nangis indah banget ya Masya Allah semoga yang menonton tayangan ini like, comment, and sebreak saya doakan saya doakan semua dipanggil ke Tanah Suci dengan kemudahan haji dan umrah jangan lupa like, comment, and sebreak oke insya Allah ini masjid yang terbaru jadi ini nyambungnya ke Hotel Anjung masjid yang terbaru ini tempat kita itikap loh disini tempat kita itikap biasanya disini kan tempat kita tidur ya betul tapi ada bintangnya bintang tujuh masjid yang terbaru masjid yang terbaru masjid yang terbaru azamin fatlih rofi semua karunia Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah bisa berada di pasjid terindah di mata saya ini dunia akhirat walaupun akbar sebentar lagi kita akan kita akan memasuk di Ka'bah jadi videonya nanti saya keep dulu nanti dilanjut setelah tawaf karena kita harus fokus tawaf itu adalah sholat jadi sholat itu harus khusus ya Bismillah kita mulai berdoa Insya Allah kita selalu bisa berhaji Insya Allah membawa keluarga tercinta kesini dengan kemudahan anak-anak orang tua suami sahabat nanti ya itu ceritanya sebagian kita bisa berangkat dengan sebagian dari doa-doa orang-orang yang kita sayang yang kita apa ya yang kita berhak ada sebagian doa dari anak-anak yang pasti pasti dan doa dan ada dua asyik ada satu anak-anak yang ribu kita yang sudah wafat kalau berjuang melawan sakitnya ternyata Allah lebih sayang dan juga ada almarhumang ada berjuang melawan sakit dan satu lagi sekarang ada penghasil kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk beliau untuk tetap hidup untuk anak-anaknya masih kecil lagi-lagi doakan biar kami istiqomah dalam kebaikan dimudahkan rejeki biar kita terus bisa berbuat kebaikan pada siapapun karena apa ketika kita berbuat kebaikan kepada saudara kita maka Allah akan Masya Allah kita udah ada di Mekah ayo di Mekah di depan Ka'bah aduh Masya Allah tapi tepat nanti di Lampung ini di Jal baru di tanah ya betul Masya Allah tabarakallah penuhnya luar biasa Alhamdulillahirrohbilalamin selesai sudah tawaf kita kita pas lagi tawaf tidak boleh dulu megang handphone sayang kenapa karena tawaf itu seperti sholat jadi supaya tidak mengganggu kekusuhan kita karena banyak sekali yang kita minta kepada Allah ketika kita banyak meminta yakin Allah akan mengijabah segala doa kita mengampuni segala dosa kita dan mengijabah apa yang saudara-saudara kita titipkan doa-doa disini orang-orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong kalau kita Insya Allah yang akan selalu meminta kepada Allah SWT dan mudah-mudahan nular ya bahagianya kita ada disini bersama sahabat kita tercinta doa-doa kita di hijabah Allah kita bersama di Kak Bahyang Indah Insya Allah nular ya Insya Allah di awal bulan dulu juga jangan lupa berkuat baik amin ya Allah jangan lupa berkuat baik dimanapun kalian berada kepada siapa kepada orang tua tentunya saudara tetangga dan juga jangan lupa anak-anak yatim doa-fa janda-janda yang membutuhkan kita dengan cara apa dengan segala cara yang kita bisa Alhamdulillah salah satu wasilah kita berani disini adalah dengan cara itu ya teman Alhamdulillah dengan berbuat baik ada di balik rahasia keberangkatan kita ini ada sesuatu nanti Insya Allah amin bisa saja kita taruh insya Allah ceritakan kita ini sahabat yang tentunya banyak kurangan kami berdua tidak sempurna kadang kita berantem kadang kita tercowel kita gak pernah ketemu tapi hati kita terpaut terpaut karena saling mengingatkan kalau gak ada kangen kalau ada ya biasa makan juga bareng ya ikuti terus perjalanan kita Insya Allah disini doakan biar dikasih segala kemudahan keberkanda doanya nular karena barang siapa yang saling mendoakan maka malaikat akan berdoa yang sama untuk kita jadi jangan pernah berdoa yang buruk saya doakan walaupun kita lagi sakit hati lagi nyeri pisan sakit hati juga kamu jadi cuman hati kita harus mendoakan orang lain semoga diberikan segala kebaikan untuk orang-orang yang mungkin menyayangi atau mungkin tidak menyukai kami semoga Allah bukakan segala kebaikan untuknya kami akan seluruh nyayang satu lagi apa jangan takut kehabisan uang betul karena mengeluarkan uang di jalan Allah untuk sodak amal jalan apapun berjuang di jalan Allah itu banyak nanti kita sharing-sharing ya yang paling bagus sedekat kepada istri tentunya kepada istri cek dulu sama suami aku aku juga cek dulu kita cek ya kita minta uang yang banyak betul amin ya Allah ya rabbal alamin tapi rejeki itu bukan hanya dari suami kita sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita dapat sahabat terbaik adalah rejeki dari Allah itu yang utama besti ikutin terus perjalanan kita nah sahabat-sahabat ini kalau misalkan yang naik skuter jadi nanti kita mulai tawaf itu dimana nanti ada lampu hijau disitu dimulai tawaf doanya ke link pertama setiap ketemu lampu hijau adalah hitungan misalkan satu putaran yang kedua kita lihat ya kedepannya nah lampu hijau ini ya lampu hijau ini kalau di bawah juga kelihatan sih lampu hijau ini kita dari atas ya hajar aswat yes betul nih antara rukun yamani dan hajar aswat disini teteh nih kita disini baru mulai berdoa ya bismillahirallahu akbar terus ada doanya nanti biasanya dari travel umroh itu atau haji ada buku panduannya seperti tadi mana ya lupa nanti kita lihatin ya nah doanya bebas ya disini ya mau berdoa apa tentunya keselamatan untuk kita semua untuk orang-orang yang menitipkan doang untuk semua orang-orang yang sudah ada siapa ini oh ini baru beres ya kayaknya kita tangga ya udah selesai udah selesai bapak dari mana ya bapak dari mana oh dari kayak kenal ya kayak kenal pak oh anak siapa pak mencurigakan ini ada minum jam-jam dulu setelah setelah kita setelah kita putaran ketujuh kita minum disini pas minum air jam-jam jangan lupa membaca doa Allah 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 aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat untukku dan orang lain rizki yang bermanfaat serta yang penting ini apa amalan yang diterima ya Allah terimalah amal kebaikan kami ya Allah yang penting itu teh amal kita diterima sebanyak apapun amal kita kalau tidak diterima sedih banget kenapa karena ada sesuatu di hatinya yang kurang ikhlas jadi berbuatlah dengan keikhlasan insya Allah jadi amalan yang diterima banyak-banyak berzikir memohon ampun kepada Allah kita ini adalah manusia yang tentunya hijrah pengen menjadi manusia yang lebih baik jadi apapun kesalahan kita terus diperbaiki terus minta maaf mudah-mudahan kita jadi manusia yang lebih baik ya teh apapun jaman dulu itu Rasulullah tahu pakai apa? otak iya kita pakai apa? otak beter alhamdulillah boleh jaman dulu orang ke Mekah itu ada yang pakai otak ada yang pakai kata laut ada yang pakai tindah ada yang pakai hodai ada yang pakai pesawat sama juga untuk pedi haji ini halal berbagai cara betul tapi insya Allah yang halal iya halal caranya diunjirahkan tentunya amin kalau sudah panggilan Allah maka tidak akan ada yang bisa menghalangi teh kun faya kun rezekinya dimudahkan kita semua ya teh ya amin kalau ada yang nanya kok tahu pakai skuter gimana sih? kan alasannya syari juga karena kurang sehat terus mungkin ada yang bujur udah tua mungkin jalannya gak kuat sah amin ya Allah ya Allah kita bayar betul ini pas didir harapnya tidak pernah ada luang keceng betul kita sedukah ini dengan secara sedikit amin amin ya Allah ya Allah kita lanjut lagi ya Alhamdulillah selesai sudah tawafsain kita hari ini Masya Allah tak berapa lagi mudahkan tentunya berkado dari semua tadi yang sudah live juga oke Masya Allah mudah-mudahan hari ini bermanfaat tayangannya kita selesai tahlul kalau selesai tahlul kita udah bebas sudah menjaga irum lagi Alhamdulillah salam nanti kita ketemu lagi pada cerita-cerita yang lainnya jangan lupa untuk terus berdoa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.